Oke ini video terbaru di channel YouTube aku Sebenernya sih udah lama pengen bikin wajib tapi karena pandemik ya Jangan-jangan kemanat Hari ini aku mau sharing, aku dikasih sama temenmu Itu alat rapid test Sebenernya kalian bisa melakukan rapid test mandiri di rumah Nah ini aku mau kasih tau step by stepnya Di Tokopedia, di Halodoc itu sebenernya udah banyak yang jual ya Cuman sekali lagi rapid test ini dilakukan untuk mencari tau apakah kita reaktif atau tidak Bukan positif atau negatif covid-19 Jadi beberapa orang bilang kalo badan kita lagi gak oke pun kita bisa reaktif hasilnya Cuman kita coba aja ya Jadi buat temen-temen yang mau rapid test mandiri di rumah untuk mengetahui apakah dirinya mudah terpapar atau tidak bisa dicoba Ini paketannya itu kita bakal habis beli kita bakal ada nih Ini bagian kayak kotaknya itu Bisa aku buka ya Dia bentuknya kayak gini Bentuknya kayak gini Kita akan ada garis 1 sama 2 gitu Kalo 2 itu kita reaktif Jadi sekali lagi bukan negatif atau positif covid-19 Tapi reaktif atau non-reaktif Kalo reaktif Kita mungkin untuk membuat Untuk lebih make sure apakah diri kita terpapar atau tidak Kita bisa langsung ke swab test atau ke Langsung PCR ya Tapi untuk tes mingguan Mengetahui apakah kondisi badan kita ini fit atau enggak gitu Bisa pakai ini Jadi ini yang pertama Alatnya Indikatornya lah ya Sini kayak ada cairan yang kita tetesin nanti di salah satu lingkaran ini Jadi ada dua nih Yang kecil ini untuk netesin darah Yang besar ini untuk netesin cairannya dia Kemudian ada Alkohol swab Sebelum kamu nyuntikin jarum di salah satu jari kamu Terserah dimana aja Kanan kiri boleh Pastikan kamu membersihkannya dengan ini Kemudian ini adalah Kayak cetetan gitu loh Nah gitu Untuk Lusuk jarumnya ke Balan kita Cetetan gitu ya Yang baru jarumnya bentuknya seperti ini Ini yang baru Oke keliatan kan ya Ya inilah yang baru Terus ini ada tutupnya nih Jadi kita Comot aja Nah jadi ketemuan baru nih Sudah Habis itu Kita Pasang Di Sini Kayak Masang cuung tembakan gitu Set Masukin dah Caranya Kemudian Kita tutup Kayak menutup pakai bau pen Set Ini ada indikator Angka Ini Ada tanda panahnya Kalau bayi Katanya di Dua Cukup Tapi kalau Seukuran orang dewasa Ya Empat Cukup lah Empat atau lima cukup Gitu ya Dan ini gak sakit kok Kayak Digikit semut Aja gitu Oke Setelah itu Aku akan coba Tes ke diri aku sendiri Ini alkohol swab Aku mau Di sini deh Ya Di Pelunjuk Aku bersihin dulu Setelah aku bersihin Pake alkohol swab Lanjutkan Lanjutkan Ini takut Ngetek sendiri takut juga ya Auuu Canda Gak sakit ya Gak sakit Ini keluar darahnya Ya kan Terus Ambil pake sedotannya Ini Aku ambil Darahnya Sorry ya Kalian tidak Menemukan Gak melihat proses Terus Ngambil darahnya Karena Susah men Nanti aku tunjukin Begitu darahnya Udah di Ambil Jadi sebenernya Cuman diambil Pake gini Bisa ada pake gini Setelah Kan ada kan Yang mana sih Kameranya Nah nih Ada kan Terus abis itu Ditumpahin ke Lubang yang tadi Kayaknya sih Cukup ya Nih Terus setelah itu Angkorong tadi Buat nutup luka kita Set Cairan Ambil Nih Yang atasnya Yang dibuka Semuanya yang dibuka Nih Kita tersin ke lubang Yang kedua Ntar aku tunjukin ya Susah banget Soalnya Satu kamera Oke Oke Buka berhasil Jadi bentuknya gini nih Yang atas darah Yang bawah Tahirannya Nah Dia akan Jalan nih Ke atas Tuh Dia akan keluar Kalau Garisnya cuma satu di C Itu negatif Eh bukan negatif Sorry Non reaktif Tapi kalau dua Berarti kalian reaktif Tapi pokoknya Cara-caranya kurang lebih Seperti itu tadi Nih Bukas darah tadi Sama sekali Nggak sakit ya Cuman Kalau nyetet sendiri Agak deg-degan aja Tapi ternyata Cuman titik gitu doang Nih Udah aku bersihin Supaya darahnya berhenti Nah ini udah berhenti Oke Sudah mulai keliatan Jadi gini hasilnya gengs Oke Seh 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 Bisa dilihat ya Garisnya cuma satu Artinya Non reaktif Tuh Gimana sih Nah Oke Kalau garisnya dua Reaktif Jadi Lubang yang pertama Buat darah Kita tetesin disini Yang kedua Buat cairan tadi Yang aku tunjukin Oke Ini hasil Rapitasnya Thank you buat temen-temen Yang udah nonton Kalian bisa ngelakuin rapitas mandiri Di rumah Semoga bermanfaat Dan buat kalian Jaga diri Dan Stay safe Duh Tidak You 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 You